Bapak kedua, mengenal yang doil dari adab di bawah, yaitu 10 perkara, kelemen 111. Pertama, tentang keadaan pembaca. Pertama, yaitu ia di dalam wudhu, bersikap di dalam keadaan adab dan tenang, baik ia berdiri ataupun duduk, menghadap kiblat, menundukkan kepala, tidak duduk secara melipatkan kedua tapak kaki di bawah kedua paha, muta rabbi, tidak duduk secara bertekam mutaqib, dan tidak duduk secara fombong. Dan adalah duduknya dengan sendirian itu seperti duduknya di hadapan guru. Keadaan yang paling utama ialah membaca Al-Quran itu di dalam sholat dengan berdiri, dan adalah itu di dalam masjid. Maka itulah kemalangan yang paling utama. Kalau membaca Al-Quran dengan tanpa wudhu, dan dia tidak berbaring di atas tika, maka baginya keutamaan juga, tapi kurang dari yang tadi. Bersirman Allah Ta'ala Artinya, orang-orang yang mengingati Allah ketika berdiri dan duduk, ketika berbaring, dan mereka memikirkan tentang perjadian langit dan bumi. Surat Al-Imran ayat 491 Maka Allah Ta'ala memujikan semuanya, tetapi mendahulukan berdiri pada mengingati Allah, kemudian duduk, kemudian mengingati sambil berbaring. Berkata Al-Imran ayat 491 Barang siapa membaca Al-Quran di mana ia berdiri di dalam sholat, Nispaya adalah baginya dengan tiap-tiap huruf itu 100 kebajikan. Dan barang siapa membacanya di mana ia duduk di dalam sholat, maka baginya dengan tiap-tiap huruf itu 50 kebajikan. Dan barang siapa membacanya di luar sholat, sedang ia berhudhu, maka 25 kebajikan. Dan barang siapa membacanya tanpa hudhu, maka 10 kebajikan. Dan apa yang dilaksanakan dengan mengerjakan ibadah pada malam hari, maka itu adalah lebih utama, sama lebih menentangkan segi hati. Berkata Abu Dar Al-Ghifari, Bahwa banyaknya bersujud pada siang hari, Dan lamanya bangun mengerjakan ibadah pada malam hari, adalah lebih utama, atau lebih abdol. Kedua, Tentang jumlahnya pembacaan. Bagi para pembaca, Bukh Rauh, Berbagai macam adat kebiasaan, Tentang membanyak dan menyingkalkan pembacaan. Sebagian mereka ada yang menyudahkan pembacaan, Atau menghatamkan Al-Quran sehari malam sekali. Sebagian mereka dua kali. Dan sampailah, sebagian mereka pada tiga kali. Dan sebagian mereka ada yang menghatamkan sebulan sekali. Dan yang lebih utama untuk menjadi perpegangan dengan jumlah gelau itu, Ialah Sabda Rasulullah SAW. Barang siapa membaca Al-Quran, kurang dari tiga kali, Nisaya, Ia tiada memahami akan Al-Quran itu. Dirawikan pengarang-pengarang asunan, Seperti Abu Dawud dan lain-lain dari Abdullah bin Amr. Yang demikian itu, Karena lebih daripadanya mencegah bagusnya tilawah atau taktil, Berkata Aisyah, Ratiya Allah Anha, Takkala mendengar seorang laki-laki banyak benar salahnya pada pembacaan Al-Quran, Bahwa orang itu tidaklah membaca Al-Quran, Dan tidak pula diam. Nabi SAW menyuruh, Abu Dullah bin Amr, Raja Allah'u'an, Supaya menghatamkan Al-Quran pada tiap-tiap tujuh hari. Dirawikan Abu Qari Muslim, Dari Abdullah bin Amr. Dan begitu pula, Sekolahnya dari sahabat Raja Allah'u'an, Menghatamkan Al-Quran pada tiap-tiap Jumat, Seperti Usman, Zaid bin Babid, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Dirilai oleh Allah, Kiranya mereka itu semuanya. Tentang penghataman adalah empat tingkat. Penghataman dalam jari semalam. Tingkat ini telah dimakurkan oleh sekolah ulama. Penghataman pada tiap-tiap bulan, Dimana tiap-tiap hari itu adalah satu juz, Daripada 30 juz. Dan ini juala-juala adalah bersangatan pendek. Bagaimana yang pertama itu bersangatan banyaknya. Di antara kedua tingkat tadi, Terdapat pula tingkat, Terdapat dua tingkat yang sederhana. Yang pertama, Dalam seminggu sekali. Dan yang kedua, Dalam seminggu dua kali. Mendekati pada tiga. Dan yang lebih sunnah, Ialah mengatakan sekali hatam pada malam, Dan sekali hatam pada siang. Dan menjadikan hataman siang itu hari Senin, Pada dua rokaan solam, Subuh, Atau sesudahnya, Dan menjadikan hataman malam, Pada malam jumat, Pada dua rokaan maghrib, Atau sesudahnya. Supaya menghadap permulaan siang, Dan permulaan malam, Dengan hataman itu. Karena para malaikat manis salam, Berdoa padanya. Kalau hatamannya pada malam, Sampai pada waktu sebuah, Dan kalau hatamannya pada siang, Sampai pada waktu sore, Maka melengkapilah, Seberkatannya akan seluruh malam dan siang. Oleh yang tentang jumlah becahan, Adalah kalau ia jadi orang-orang yang kuat beribadah, Yang menempuh jalan amalan, Maka tidak wajarlah berkurang, Dari dua hataman dalam seminggu. Dan kalau ia jadi orang-orang yang menempuh amalan hati, Dan berbagai macam pemikiran, Atau jadi orang-orang yang menghabiskan waktunya, Dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, Maka tidak ada apa yang menyingkatkan dalam seminggu sekali. Dan kalau ia jadi orang-orang yang tembus pemikirannya, Tentang segala maksud Al-Quran, Maka kadang-kadang mencukupilah, Dan sebilan sekali, Karena banyaknya keperluan untuk mempertanyakan, Mengulang-ulangi dan meneliti. Ketiga, Tentang cara pembagian. Ada banyak orang-orang yang melatangkan, Dan seminggu sekali, Maka dibagikan Al-Quran pada tujuh golongan. Adalah, Para sahabat menggolongkan Al-Quran pada beberapa golongan. Dibaitkan, Perawah Ustaman, Tentang memulai malam Jumat, Dengan surat Al-Fakora, Sampai kepada surat Al-Mindah. Malam Sabtu, Dengan surat Al-Anam, Sampai kepada surat Hud. Malam Ahad, Dengan surat Yisuf, Sampai kepada surat Mariam. Malam Senin, Surat Toha, Sampai kepada Toh Sin Min, Musa dan Fir'aun. Malam Selasa, Dengan surat Al-Ankabut, Sampai kepada surat Sod. Malam Sabtu, Malam Rabu, Dengan surat Tanzil, Sampai dengan surat Al-Rahman. Dan disedainya, Dikatakannya pada malam kami. Adalah, Ibn Masud, Membagi Al-Quran, Kepada beberapa bagian, Tidak Menurut Tertib Sunan Paji. Ada orang yang mengatakan, Bahwa kumpulan Al-Quran itu tujuh. Kumpulan pertama adalah tiga surat. Kumpulan kedua adalah lima surat. Kumpulan ketiga adalah tujuh surat. Kumpulan keempat adalah sembilan surat. Kumpulan kelima adalah tiga surat. Kumpulan ke-6 adalah tiga belas surat. Dan kumpulan ke-7 yang terurai, Dari surat Kof, Sampai kepada penghabisan Al-Quran. Begitulah dibuat kumpulannya oleh para sahabat, Al-Jawmah, Dan mereka membacanya adalah seperti yang demikian. Dan tentang itu, Pesatpat hadis dari Rasulullah SAW. Dan ini adalah sebelum dibuat, Berbagai seperlima, seperlima, sepersepuluh, sepersepuluh, dan berjujuj. Maka yang seran ini adalah diadakan. Keempat, tentang penulisan. Disunatkan membaguskan penulisan dan penjelasan Al-Quran. Dan diadakan kenapa dengan petitik dan petanda merah dan lainnya. Karena itu adalah penghiasan dan penjelasan Serta pencegahan dari kesalahan. Dan tidak betul bacaan bagi orang yang membacakannya. Adalah Al-Hassam dan Ibn Sirin Menantang pembagian seperlima, seperlima, sepersepuluh, sepersepuluh, dan berjujuj. Diliwajikan dari Aswabat I dan Ibrahim Akan makrohnya didik-didik dengan warna merah Dan mengambil upah atas perbuatan itu. Mereka mengatakan, Lepaskanlah Al-Quran dari yang demikian. Pada tugaan, bahwa mereka memandang makroh Membukakan pintu ini Karena ditakuti membawa kepada mendatangkan penambahan-penambahan Dan menutupkan pintu Dan merindukan pada penjagaan Al-Quran Daripada menerobos kepada pengubahan Apabila dia dan membawa pada yang jelala Dan telah tetap keadaan Umat padanya Dengan menghasilkan bertambahnya pengetahuan Maka dia dan mengapa Dan dia dan dilarang yang demikian Oleh adanya itu Dia dan adakan Sebab Berapa soalnya yang dia dan adakan Pintah hidup Dipandang baik Bagaimana dikatakan mengenai berdirinya Jamaah pada sholat al-awai Dimana itu adalah sebagian dari Yang diadakan oleh Khalifah Umar Penjauhan Dan itu adalah pintah yang baik Pintah asana Sesungguhnya pintah yang tertelan Pintah mazumumah Ialah yang berentangan dengan sunnah yang lama Atau hampir membawa kepada Mengubahkannya Sebagian mereka mengatakan Aku membaca pada Musab Yang bertitik Dan itulah Aku membuatkan titik Oleh titikku sendiri Berkata Al-Al-Zai Dari Yahya Bin Abi Qasir Adalah Al-Quran itu Tidak bertanda Mujakrot Di dalam Musab-musab Maka yang pertama kali Diadakan mereka Ialah titik pada Bapak dan Pak Dan mereka mengatakan